Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini jika teman-teman ada kambing betina yang bunting dan ciri-ciri yang akan kami ceritakan di video ini sama dengan kambing yang teman-teman ada di kandang berarti itu menandakan waktu kelahiran cempe itu kurang dari 7 hari atau kurang dari seminggu nah ini kebetulan ada kambing ini Jawa Randu kita juga sudah mencatat tanggal kawinnya sehingga kalau kita hitung untuk hari kebuntingan kambing sekitar 150 hari maka kambing ini akan melahirkan kurang dari 1 minggu lagi nah jika teman-teman itu mengawinkan kambingnya bulunya itu di kandang sendiri dengan pejantan sendiri atau dengan pejantan tetangga yang penting teman-teman itu tahu tanggal kawinnya itu maka teman-teman tinggal menambahkan 150 hari dari tanggal kawin nah itu nanti teman-teman bisa memprediksi lebih akurat untuk hari kelahirannya atau partusnya tapi jika teman-teman itu membeli kambing itu sudah kondisi bunting entah dari teman atau dari pasar itu nanti teman-teman hanya bisa melihat dari ciri-ciri yang kita ceritakan ini teman-teman yang pertama dari perutnya teman-teman kalau kurang dari seminggu yang jelas kalau perut kanan kan akan lebih besar daripada perut kiri itu jelas kalau dari kebuntingan 30-an ke atas sudah kelihatan tapi kalau yang kurang dari seminggu akan lahiran itu teman-teman lihat dari perut di bagian belakang sini nah di pojok sini dan di pojok sini itu sudah nyangkelong teman-teman nyangkelong itu artinya cekung ke dalam cekung ke dalam nah disini cekung ke dalam kanan kiri lalu turang ekornya ini kalau dilihat dari samping nah ini sudah turun sudah menurun seperti ini nah nanti kalau teman-teman tekan disini itu makin mepet makin tipis artinya itu sudah kurang dari 7 hari atau 1 minggu akan lahiran itu ciri dari bagian perut bagian belakang sekaligus punggung belakang ekor ini nyangkelong istilah jawanya nyangkelong artinya turun dan ini sudah kempot atau mencekung seperti itu ciri yang kedua teman-teman lihat dari maaf dari kelaminya itu sudah membengkak teman-teman sudah membengkak atau abuh nah ini tanda yang kedua kalau sudah siap kurang dari 7 hari lahiran nanti kalau kurang dari 7 hari kurang dari 3 hari ininya akan keluar cairan pekat apa pekat cairan pekat akan keluar itu itu tanda kalau kurang dari 3 hari nah itu ciri yang kedua lalu ciri yang ketiga teman-teman bisa lihat dari kapurannya teman-teman kapurannya itu sudah membesar sudah mengisi itu artinya kolustrum atau susu yang berwarna kuning termasuk susu dari induknya ini itu sudah diproduksi di kapuran susu nah nah itu tanda yang ketiga nah teman-teman bisa lihat ini yang tadi saya bilang nyangklong ini kan sudah nyangklong kiri yang pertama tadi nah kalau perut kanannya jelas sudah turun ya itu sudah jelas kalau turunin dari kebuntingan 4 bulan sudah turun tapi kalau kurang dari 7 hari ini mumpung sampingnya ini sudah nyangklong terus tulang ikor ini sudah ke bawah nurun ke bawah seperti ini jadi ini ciri yang pertama tadi ciri kedua pelamin ciri ketiga kapuran susu tadi nah ciri yang keempat itu kalau kurang dari 7 hari nafsu makannya justru berkurang teman-teman bukan malah nafsu makannya bertambah tapi nafsu makannya berkurang makanya kalau kita petenakan di desa untuk menambah nutrisi kita perlu menambahkan air garam yang di bambu itu yang di bambu itu air garam agar menambah nutrisi biar tidak deprok biasanya kalau tidak kita berikan nutrisi artinya hanya pakan dari full ramban aja itu kalau rambannya itu tidak komplit tidak dari 3 atau 4 jenis rambanan itu nanti biasanya akan bunting itu akan deprok karena kekurangan nutrisi nah kalau teman-teman itu agak modal beli mineral blok itu juga murah itu ciri yang keempat tadi nafsu makannya mulai menurun nah ciri yang terakhir kurang dari 7 hari menjelang lahiran itu kaki depannya itu akan mulai garuk-garuk ke lantai kandang nah kalau lantai kandang mulai garuk-garuk terus dia mulai gelisah terus mulai apa bukan gelisah panik ya tapi gelisah itu kayak ngelamun gitu berarti dia sudah mulai akan melahirkan itu teman-teman nah itu tadi 5 ciri kambing yang akan melahirkan kurang dari 7 hari nah ini contoh yang nah ini selanjutnya kalau seperti ini sebaiknya memang dihindari teman-teman kalau apa ya konstruksi kandang yang untuk betina bunting dimana kalau dia makan itu sampai perlu manjat gini ini sebenarnya kurang bagus karena nanti ini bisa beresiko broyongen artinya belum lahir tapi ada kelak dari dalam kelamin itu akan keluar nah itu malah broyongen atau dobolen itu bikin PR lagi kalau buat peternak nah makanya kalau bisa untuk teman-teman penonton Aksara Ago Enva melalui video ini hindari konstruksi kandang yang untuk kambing bunting itu seperti ini jadi kalau makan itu tidak usah perlu manjat atau naik ke atas seperti ini nah dan tetap teman-teman selalu sediakan air minum di kandang kambing yang sedang bunting atau sedang akan melahirkan ini perlu sekali apalagi cuaca sekarang tidak menentu lebih bagus ditambahkan garam grosok itu bagus atau gula manis gula jawa juga bisa tapi kalau air air bening saja tidak masalah yang penting tersedia di stand bed di kandang agar dia juga tidak kekurangan cairan karena dia kalau sudah tua seperti ini bunting tua seperti ini itu diperlukan untuk produksi susu teman-teman jadi persiapan produksi susu itu tidak serta merta instan tapi juga kita dukung dengan kesediaan air minum kesediaan pakan yang memang akan menghasilkan susu untuk cempenan nanti jika tidak bagus juga pakannya tidak ada air minum nanti pada saat cempen air itu susunya tidak produksi itu juga kurang bagus nah itu mungkin teman-teman 5 ciri yang menunjukkan bahwa kambing tersebut akan melahirkan kurang dari 7 hari ini semoga bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman kalau ada ciri yang lain barangkali teman-teman bisa ceritakan silahkan tulis pada kolom-kolom komentar di bawah ini terima kasih teman-teman atas perhatiannya salam fiat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih